Pesawat jatuh-jatuh menikah dunia pura akan segera diberangkatkan secara penumpang yang berada di ruang dunia Female Travel with Claudia Kaunang Claudia Kaunang, kalau kita lagi liburan ke tempat yang masyarakat yang menggunakan bahasa Inggris itu masih gampang kita berkomunikasi ya Nah kalau kita datang ke tempat yang bukan bahasa Inggris atau tempat-tempat yang memang mereka tidak berbahasa Inggris Perlu gak sih kita belajar bahasa lokal setempat? Sebenarnya kalau misalnya ke Perancis mungkin gak terlalu repot karena sebenarnya hurufnya masih huruf alfabet ya Tapi kalau ke Jepang, Korea, Taiwan, China gitu kan, kayak hurufnya garis-garis gitu Jadi kotak-kotak gitu kan, bingung Nah itu gimana tuh? Sebenarnya sih selama ini gue gak pernah merasa harus mempelajari bahasa lokal ya Karena ya gak bisa bahasa yang lain, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris Jadi dulu waktu pas ke Taiwan, itu pernah jadi takut banget karena pergi ke satu kota terpencil untuk farm stay Takutnya gak ada apa-apa gitu disana, maksudnya gak ada bahasa ini gak bisa berkomunikasi Aduh nanti gue kelaparan gitu kan, takut Ternyata kekhawatiran itu gak terjadi karena sebenarnya walaupun gak ada petunjuk dalam bahasa Inggris Tapi at least ada alfabet Kalau gue sendiri sebelum datang ke suatu tempat misalnya pergi ke Kroasia gitu ya Itu pasti gue mempelajari setidaknya ada kata halo, selamat pagi, maaf, misalnya maaf, kayak sorry gitu ya Kemudian terima kasih, jadi hanya itu aja sih simple gitu Kata-kata yang emang sebaiknya Sapaan gitu Sapaan yang kita tahu gitu ya, biar ketika kita berusaha untuk berkomunikasi sama mereka bisa terlihat sopan juga kita Iya, terutama kalau lagi nawar barang, jadi kalau dapetnya bagus gitu kan, terima kasih dengan bahasa lokal mereka kan lebih appreciate Yes Ketawaan kesantaraan yang ditanggungnya pura akan segera diberangkatkan Secara penumpang yang berada di ruang dunia Female Travel with Claudia Kaunang Tweet cerita seru traveling Anda ke at 979 Female Radio dengan hashtag Female Travel